Cara membakar lemak di perut, makanan apa yang harus Anda makan untuk menghilangkan kelebihan lemak perut? Nah, Anda membutuhkan tanaman diet yang mencakup makanan dengan jumlah vitamin yang tepat, dan bahan penting lainnya. Bahan penting tersebut diperlukan untuk merangsang hormon yang dibutuhkan untuk membakar lemak di seluruh tubuh. 8 Makanan Pembakar Lemak Perut 1. Jeruk Bali Pakar kebugaran mengatakan bahwa memasukkan jeruk bali ke dalam diet harian Anda. Dapat mempercepat target penurunan berat badan, dan tidak perlu melakukan banyak perubahan dalam diet Anda untuk mencapai target. Kandungan air yang tinggi dari jeruk bali membantu menjaga Anda tetap terhidrasi. Selain itu, buahnya juga mengandung enzim pembakar lemak yang menjadikannya makanan super untuk menurunkan berat badan. 2. Yogurt Yogurt terdiri dari 4 senyawa bioaktif yang berbeda, yang dapat membantu Anda menghilangkan lemak perut berlebih. Selain itu, kandungan probiotiknya baik untuk pencernaan, dan yogurt membantu Anda tetap kenyang. 3. Alpukat Anda mungkin tidak mengetahuinya kalau alpukat adalah buah yang benar-benar ajaib, karena kandungan zat yang didalamnya dan berbagai nutrisi penting lainnya. Kandungan dari asam lemak tak jenuh tunggal ini membantu dalam pembakaran lemak perut. Ditambah kandungan seratnya membantu menahan rasa lapar. 4. Timun Timun adalah salah satu makanan atau buah-buahan yang paling menyegarkan, dan timun juga memiliki kandungan kalori yang rendah. Satu timun mengandung sekitar 45 kalori, menjadikannya makanan yang sempurna untuk perut Anda. Selain itu, timun juga mengandung sekitar 96 persen air. Dengan demikian, timun adalah salah satu makanan pendingin terbaik yang bisa Anda makan agar tetap sehat. 5. Barli Adalah salah satu jenis biji-bijian yang berasal dari keluarga gandum. Kandungan serat larut yang menyerap air, membentuk gel yang menurunkan penyerapan lemak. Sangat efektif mengurangi berat badan. 6. Delima Berbagai penelitian tentang manfaat kesehatan dari buah delima ini. Memiliki kandungan antioksidan polifenol yang cocok untuk meningkatkan metabolisme dan membuang racun dari dalam tubuh. Selain itu, buah delima membantu dalam menurunkan nafsu makan. Dianjurkan untuk minum segelas jus delima saat sarapan. 7. Cherry Buah cherry sangat bagus untuk membakar lemak. Makan atau campurkan ke dalam salad diet Anda. Manfaat lain buah cherry yang tidak dikenal, namun luar biasa manfaatnya ialah kandungan melatoninnya, membantu memperbaiki kualitas tidur lebih teratur. 8. Daging dan Ikan Contoh sempurna dari jenis makanan ini adalah ayam, tuna, salmon, kalkun. Daging ayam adalah jenis protein yang dianjurkan karena mendorong percepatan metabolisme. Ikan salmon mengandung asam lemak omega-3 yang bisa mengubah kadar hormon leptin di tubuh. Kadar leptin yang rendah berkaitan dengan pembakaran kalori yang tinggi. Ikan tuna bisa membantu menurunkan hormon leptin dalam tubuh. Kadar leptin yang rendah berkaitan dengan metabolisme yang cepat. Saya sudah tahu seperti apa rasanya menyerah. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika tidak menyerah. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika tidak menyerah. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika tidak menyerah.